Salah satu lokasi yang paling sulit kita temukan setelah nyari berbulan-bulan adalah terowongan. Dan akhirnya kita temukan di Pangandaran, jadi ada Pangandaran dan di atasnya itu ada bukit dan kita temukan beberapa terowongan. Dan ternyata terowongan ini adalah terowongan yang ketika zaman Belanda dibangun untuk dilewati oleh kereta-kereta pembawa kargo, pembawa barang. Tapi kita harus jalan kaki melewati kampung. Aksesnya terbatas, jalanannya menanjak, belok-belok, sebelah kanannya tebing, sebelah kirinya jurang. Kita harus buka jalan, kita bikin akses baru untuk sampai mobil paling nggak pick up untuk sampai mendekati si terowongannya. Kita memang terowongannya panjang banget gitu. Dan untuk treatment kamaranya Abang Joko itu cukup, apa, semuanya handheld dan semuanya bergerak. Tidak hanya ke satu sisi tapi ke kanan, ke kiri. Dan karena bentuk lorongnya lurus, semua kru nggak ada yang bisa ngumpet di situ gitu. Ketika baca skripnya di sisa kubur sih, gue langsung anjing. Makin susah ya, tiap bikin geram sama Joko Anwar. Jadi waktu abis baca skripnya, ya sinyum-sinyum aja sih. Sampai mikirnya gimana ya bikinnya, gimana ya bikinnya, gimana ya bikinnya. Kayak gitu aja terus. Pertama kali Bang Joko bilang, yuk kita bikin, yuk siksa kubur. Extended version dari film pendeknya. Jujur aku excited banget karena film pendeknya sendiri, waktu ngerjainnya tuh it was so much fun. Jadi aku berpikir, wah ini kalau versi panjangnya pasti akan lebih seru lagi, lebih gila lagi. Walaupun juga pastinya akan lebih stress lagi ngerjainnya. But I was very excited.